Halo semua, kami dari kelompok 5 kelas 10E yang beranggotakan Aurelia Fadha, Assel Pingkan, dan Da'i Na'uang. Melalui video ini, kami ingin mengajak kalian semua untuk mencari tahu mengenai sampah plastik, dengan tujuan nantinya dapat mengelola sampah plastik dengan baik. Apa yang ada di guna kalian? Hmm, kalian tahu nggak sih apa itu sampah plastik? Kalau pendapat mereka, sampah plastik itu benda yang nggak berkubah. Sampah sekali pakai, sesuatu yang kotor. Sebenarnya, sampah plastik itu barang bekas yang udah nggak terpakai, berasal dari produksi kimia yang dapat di daun ulang. Sampah di Indonesia Tahu nggak sih kalau penumpukan sampah itu disebabkan oleh Satu, masyarakat kita kurang sadar untuk menjaga kebersihan. Padahal, menjaga kebersihan itu kunci yang paling penting untuk terciptanya lingkungan yang bebas dari penumpukan sampah. Dua, kebanyakan dari mereka menyepelekan sampah. Hal sederhana seperti sampah ini justru sangat perlu diperhatikan karena bisa menjadi bahaya untuk kita jika disepelekan terus-menerus. Tiga, banyak masyarakat menggunakan plastik sekali pakai. Kebanyakan orang zaman sekarang suka menggunakan kemasan berbahan plastik saat belanja maupun jajan. Sebenarnya, lebih dianjurkan menggunakan bahan selain plastik seperti tes kain atau tempat makan yang terbuat dari kaca. Empat, mereka tidak melakukan pemilahan dahulu sebelum dibuang. Padahal, pemilihan sampah itu perlu. Karena melalui pemilahan ini, sampah-sampah dapat dipisahkan sesuai jenisnya. Misalnya, sampah apa saja yang dapat didalur ulang dan sampah plastik mana yang beracun atau berbahaya yang tergolong ke sampah B3. Nah, dari keempat penyebab tadi, siapa nih yang masih seperti itu? Dari banyaknya kebiasaan buruk tadi, membuat dampak yang cukup buruk seperti Satu, membuat sumber penyakit. Dari penumpukan sampah tadi, tentunya bakal menjadikan lingkungan itu tidak sehat dan timbul penyakit seperti Salmonelosis, Sigelosis, dan keracunan makanan Staphylococcus, infeksi kulit, dan tetanus. Yang kedua, terjadinya banjir. Dari penumpukan sampah, pasti membuat air tidak dapat mengalir sempurna seperti menyebabkan saluran air. Tersapan air tertutupi sehingga dapat memicu terjadinya banjir. Apalagi ketika musim hujan. Yang ketiga, membuat tidak nyaman. Kalau ini sudah pasti tidak dirasakan. Aroma yang tidak sedap benar-benar membuat kita tidak nyaman. Yang keempat, lingkungan kotor. Penumpukan sampah tentu akan membuat lingkungan sangat kumuh dan jorok. Yang kelima, mencemari air, tanah, dan udara. Dengan sampah yang menumpuk, bisa mencemari air, mengurangi kesuburan tanah, mengganggu tanah, menyerap air, dan mencemari udara sehingga tidak bagus untuk kesehatan. Lalu bagaimana cara menanganinya ya? Ini dia cara menanganinya. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Yang kedua, melakukan pemilahan sampah. Yang ketiga, memastikan sampah terbuang pada tempatnya. Dan yang keempat, mendaur ulang sampah. Nah, ada ikut penting nih. Sebenarnya, ada istilah tiga langkah pengelolaan yang cukup berkenal. Yaitu 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reduce itu berarti menggunakan kembali. Langkah ini berarti mengajak kita semua untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, dapat mengurangi penumpukan sampah plastik. Yang terakhir, recycle. Yang berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan mengingat sudah banyak sampah yang tersebar di berbagai lokasi. Seperti laut, tanah, dan udara. Produk bekas atau darulang sendiri sebenarnya lebih fleksibel. Bahkan, kerap memiliki nilai ekonomis. 3R ini sebenarnya kurang lebih juga sama dengan poin-poin yang dari penanganan sampah tadi. Untuk lebih lanjutnya, yuk kesempatan yang berikut ini. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Contohnya seperti 1. Mengurangi tas plastik. Ketika akan bebelanja, kita perlu membawa tas berbahan kain dari rumah untuk mengurangi penggunaan tas plastik sekali pakai. Yang kedua, membawa wadah dari rumah. Membawa wadah sendiri juga berencana untuk membawa pulang makanan dan minuman dari luar. Wadahnya seperti fotol, minum, atau wadah makan, berbahan kaca, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kembali plastik yang sudah dipakai. Nah, yang ketiga ini dilakukan apabila terpaksa menggunakan plastik ketika berbelanja. Jadi, plastik yang sudah digunakan tadi, dipergunakan kembali hingga benar-benar tidak dapat dipakai lagi. Contohnya ketika sudah rusak atau sobek. Yang kedua, yaitu melakukan pemilahan sampah. Seperti di awal tadi, banyak yang membuang sampah hanya sekedar membuang tanpa memilahnya. Lalu, memilahnya berdasar apa ya? Nah, menurut jenisnya dibagi menjadi tiga, yaitu organik, anorganik, dan bediga. Untuk organik, tempat sampah berwarna hijau. Sampah yang dibuang di sini adalah sampah yang dapat terurai secara alami. Contohnya seperti daun-daun kering, kulit buah, dan sebagainya. Lalu, untuk anorganik, tempat sampahnya yang berwarna kuning. Sampah yang dibuang adalah sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya seperti plastik, kaleng, kaca, karet, logam, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu B3. Tempat sampah ini berwarna perah. Sampah yang dibuang di sini berasal dari bahan baku yang berbahaya dan beracun dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi. Baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Contohnya seperti bekas pengharum ruangan, bisa ada terjen, intek, insektisida, dan lain-lain. Yang ketiga, memastikan sampah terbuang pada tempatnya. Sekarang ini, ada banyak orang yang asal membuang sampah tanpa memastikan sampah terbuang pada tempatnya. Nah, untuk itu, saat membuang sampah, pastikan sampah kalian masuk pada tempatnya. Dengan ini, tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan dan menumpuk di sekitar tempat sampah. Yang terakhir, yaitu mendaur ulang sampah. Plastik. Hmm, sahabat manusia yang terus diproduksi dan dimanpakan hingga saat ini. Padahal, sampah plastik ini sulit terurai secara alami dan akan menumpuk karena tidak dikelola dengan baik. Nah, solusinya adalah mendaur ulang dan memanfaatkan kembali. Contohnya seperti membuat berbagai macam kerajinan, tas, pot, hiasan bunga, dan berbagai kerajinan lainnya. Berikut ini, lampiran secuil gambaran tentang pembuatan kreasi dari sampah plastik. Video ini diambil dari platform Youtube dengan sumber yang ada di bawah video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! setelah menerapkan langkah-langkah tadi, seperti apa ya perubahan yang akan terjadi? Hmm, nah pastinya lingkungan yang akan tercipta itu yang pertama bersih. Bersih yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang bebas dari sampah menumpuk atau berserakan dan sampah masuk di tempat sampah sesuai dengan pengelompokannya. yang kedua sehat, sehat di sini salah satunya terhindar, terbebas dari segala macam penyakit yang bisa ditimbulkan oleh sampah yang menumpuk tadi. yang ketiga nyaman, baik nyaman ketika dipandang mata, nyaman ketika menghirup, udara bersih maupun makna kata nyaman lainnya. Yang keempat, asri, lingkungan yang terhindar dari pencemaran yang dapat merusak lingkungan, serta dapat menghasilkan banyak oksigen. Nah, ini adalah contoh suatu gambaran ketika penanganan telah diterapkan. Sebelah kiri adalah lingkungan yang sama sekali tidak menerapkan prinsip penanganan sampah dan dibiarkan begitu saja. Lalu, setelah menerapkan penanganan, maka akan tercipta suatu lingkungan seperti gambar sebelah kanan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman. Ya, kini, kalian masih mau menyempelekan sampah plastik. Yuk, mulai dari diri sendiri untuk membiasakan hal kecil tentang sampah. Dengan begitu, kita juga ikut berpartisipasi dalam mengelola dan mengandalkan sampah plastik. Sekian paparan mengenai sampah plastik yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa!